Seluruh dunia sedang melewati salah satu tantangan terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan 4.248.389 kasus positif, 294.046 korban jiwa. Tenaga medis dunia tengah dalam ujian terberatnya. Pemerintah di seluruh ujung dunia didesak untuk mengambil inisiatif dalam penanganan pandemi kini. Peraturan dan kebijakan baru telah membatasi dan mengubah kehidupan sehari-hari. Karyawan dihimbau bekerja dari rumah, sekolah-sekolah menerapkan sistem belajar online, larangan berkumpul dengan jumlah orang yang banyak, menjaga jarak antar sesama, naiknya kasus diskriminasi terhadap orang asia. Kita semua sudah dihimbau untuk mengisolasikan diri, menerapkan physical distancing sementara para ilmuwan, dokter, dan para ahli terus berjuang mencari remedy agar kita semua dapat kembali kehidupan kita sebelumnya. Tetapi, sebagaimana pada umumnya, pandemik ini bagaikan dua sisi mata uang. Sangat mudah sekali melihat dunia saat ini dan merasa sedih, kehilangan harapan, padahal banyak sekali hal-hal yang positif. Lingkungan kembali hidup, kita semua menjadi dekat dengan teman dan kerabat melalui aplikasi seperti Zoom, Skype, dan media daring lainnya. Dan yang paling penting, ini adalah saat untuk mendekarkan diri kepada yang maha kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidaklah Allah menerunkan suatu penyakit, kecuali Allah pula yang menerunkan obatnya. Saya Sobat Syarnata dari Tunisia. Saya Sobat Syar Leoni dari Tiongkok. Saya Sobat Kururido dari Arab Saudi. Saya Eska Lulu dari Tiongkok, selaku binggahara radiotika dunia. Saya Sobat Syar Kru Intan dari Belanda. Aku Sobat Syar Kru Arif dari Hongaria. Aku Sobat Kru Ara dari Direktoral Production. Saya Sobat Syar Kru Yuin dari Tiongkok, selaku eksekutif direktor dari Radiotika dunia. Janganlah endaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah. Ya Tuhan, bimbinglah kami dari hal yang tidak benar menuju hal yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Kita semua berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Mau ngingetin nih buat Sobat PP semua, untuk stay safe dan stay at home ya. Tetap menjaga kesehatan, berjaga jarak dengan orang lain, beribadah di rumah, dan pastinya berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, untuk mengikuti semua anjuran dari kamar indah satu tempat. Physical distancing dan social distancing. Dan mungkin banyak dari kita yang saat ini sudah merasa sangat bosan, hanya karena terus-menerus berada di rumah selama beberapa bulan terakhir. Masih banyak kok kegiatan produktif yang bisa kita lakuin di rumah, kayak enjoy quality time, kebersamaan bareng keluarga. Dan untuk semua dari kita yang sedang berjuang, semoga kita tidak putus harapan dan percaya selalu ada hikmah baik di balik ini semua. Kita mempunyai lebih banyak waktu untuk jadi kita sendiri, dan tentunya untuk keluarga kita. Setiap orang sudah punya peranan yang masing-masing, so hargai setiap peranan orang-orang tersebut. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Stay healthy. Stay with us. Dengerin terus Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Stay safe. Sampai jumpa. Terima kasih.